Siapa mau beli gitu, waduh, maksudnya menarik. Kalau bisa diproduksi lagi, jangan-jangan kan pingin ya. Tadi kalau desainnya kayak gitu, tempatannya bagus gitu, Jangan lupa, jual kaos ya. Cakulnya siapa? Rp130.000. Uh, larar menas! Kebetulan, anggap panggup. Betul ya, sama bener boleh lah, tapi jangan mahal. Mas, jangan lupa, mas. Lagi, ceng putih-putih ya. Biasanya, Bapak 130, Pak. Biasanya sih cuma 50, Pak. Nanti nih aneh, mas. Ini produksinya ya rani, ya kok. Eh, ceng putih ya, mas. Masih dalam proses produksi, Pak Renya, Pak. Ya, ini sudah oke nih. Sudah oke, Pak. Ini kalau saya produksi gini, ini Rp60.000. Solo itu di antara 35 kabupaten kota, kalender event-nya paling banyak. Sehingga sehingga sebenarnya kalau kita datang ke Solo memang mesti banyak alternatifnya. Nah, ini ada momentum yang cukup bagus. Yang pertama terkait dengan heritage. Saya kira sudah in line, pasti harus kita kawal agar heritage-nya tetap, ya tetap ada, tetap bagus. Lokananda bisa menjadi kembali pusat pertumbuhan seni, mobil khusus musik. Karena catatan berikutnya nanti kita mesti menyiapkan lebih banyak event, on-share yang rutin, dan ini old and new. Old itu yang tua-tua juga boleh main. New itu band-band muda juga boleh main, yang indie-indie boleh main, gitu ya. Termasuk musik yang masa lalu, yang kuno, maupun yang baru. Jadi old and new-nya ini terkait dengan ya usia artisnya, tapi juga genre musiknya termasuk jenis-jenisnya. Saya punya SMK seni loh di sini. Itu yang daftar ngantri. Jadi saya pas saat datang itu penyandang bisabilitasnya juga ada. Lalu tiba-tiba mereka saya minta untuk nyanyi, mendadak kamu bisa enggak gitu ya. Biasa mereka lebih suka menampilkan tari tradisional atau musik tradisional. Terus tiba-tiba saya minta siapa yang bisa menyanyikan lagu Bohemian Rhapsody. Ada dua anak yang angkat tangan. Dengan tidak latihan, dia memainkan bagus banget. Menurut saya yang tidak punya ilmu itu. Yang kalau saya nyanyi, pitch controlnya agak kacau. Tapi saya tidak mendapatkan di Semarang. Saya mendapatkan di Jogja karena saya nakal di Jogja. Di Jakarta itu saya dulu sampai waktu masih hidup di sana itu, setiap selasa malam sama Jumat malam, saya pasti ke kafe. Dan kafe-nya itu, musisinya, ya itu. Ya tentu selera saya dong, gitu kan. Dan pasti bukan K-pop saat itu. Tapi mungkin ada anak muda yang dia bisa main akustik tapi up rock. Klasik rock gitu ya. Ini untuk saya. Dalam Mas Gibran mungkin yang K-pop. Seneng K-pop nggak? Aku belum tahu ngerti nyanyi. Ini bapak yang ngerok, nih anaknya orai. Tapi besok ngundang Dream Theater. Saya akan menonton yang ketiga kali besok. Dan saya sudah hafalkan lagu, beberapa lagu lagi. Jadi kalau besok suruh naik ya saya sudah siap. Nyanyi. Spirit Karrison. Bila nggak mbak? Wah ini mbak, ini anak muda nanti kurangan ya. Nggak apa-apa mbak. Saya itu pengagum God Bless, mbak. Serius. Luar biasa pokoknya. Bapak? Besok minggu. Bersama ada orang ngomong aku. Wah ini. God Bless itu di perpunya Indonesia. Jadi era SMA saya itu. Saya dari jauh mesti jengkrak-jengkrak gitu. Eh, begitu agak tua jadi teman saya. Uh, bangga teman saya. Saya diajak makan aja seneng banget. Wah terharu saya. Dua, tiga, lagi. Apa? Satu, dua, tiga. Anak muda kok foto gayanya kayak pejabat. Kayak pejabat. Apa itu? Akin dong. Ayo satu, dua, tiga. Sampai jumpa.